Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin lagi-lagi dan lagi akan membahas tentang Nika dan juga referensi super gila kuadrat dari Oda Shensei. Sebagai buah iblis mythical Zoan, sudah sewajarnya kalau buah iblis Hito Hito no Mi model Sun God Nika mengambil referensi dari mitologi atau kisah legenda dari dunia nyata. Setelah sebelumnya Mimin mengatakan kalau Sun God Nika One Piece ceritanya berdasarkan kisah mitologi dari Brazil yaitu Curupira dan juga Sun God Mary. Pada pembahasan kali ini, Mimin akan mengambil referensi yang berbeda dan bukan berasal dari negara Brazil seperti yang sudah-sudah sebelumnya. Oh iya, sebelum lebih dalam membahasnya, Mimin mau menyampaikan kalau teori ini sebenarnya merupakan teori kiriman dari akun Youtube yang bernama TBG. Menurut TBG, Nika dalam One Piece ternyata mengambil referensi dari mitologi atau cerita legenda dari wilayah Asia Timur khususnya dari negara Cina. Seperti yang telah kita ketahui, kebanyakan cerita Oda Shensei memang biasanya terinspirasi dari kisah legenda wilayah Asia Timur. Apalagi kalau membahas tentang mythical zoan atau hewan mistis, buah iblis Uo-Uo Kaido yang membuat ikan berubah menjadi naga sebenarnya mengambil referensi dari mitologi ikan Koi Cina. Buah iblis Yamato yang membuatnya berubah menjadi hewan serigala juga mengambil referensi dari wilayah Asia Timur tepatnya dari negara Jepang. Buah iblis Orochi yang membuatnya berubah menjadi ular berkepala delapan serta buah iblis Katarina Devon yang membuatnya berubah menjadi Kyuubi ekor sembilan. Keduanya juga terinspirasi dari mitologi Asia Timur. Melihat beberapa buah mythical zoan yang mengambil referensi dari wilayah Asia Timur, itu kemudian memunculkan sebuah teori kalau buah iblis Nika yang dimakan oleh Luffy sebenarnya terinspirasi dari mitologi Asia Timur juga, kalau kalian pernah mendengar tentang Neza atau dalam serial Shun Gokong mereka menyebutnya sebagai Nacha. Kalian sepertinya akan nyambung dengan penjelasan kali ini, Neza merupakan cerita mitologi yang berasal dari Asia Timur khususnya dari negara Cina. Neza bisa dibilang merupakan dewa pelindung bagi remaja atau anak-anak, setelah ngekos dalam perut ibunya selama 3 tahun 6 bulan, Neza kemudian lahir. Dirinya langsung diberkahi dengan kemampuan super sekaligus bisa berbicara dengan lancar begitu dirinya lahir di dunia. Kebanyakan dari orang-orang Cina juga menyebut Neza terinspirasi pada dewa Hindu yaitu Nalakufara. Secara penampilan, Neza identik dengan tombak dan apinya di mana itu mirip sekali dengan siluet Nika dalam One Piece, Neza memiliki sifat pemberani serta tidak takut memberontak, sifat yang seperti itu ternyata digemari oleh banyak remaja dan anak-anak di jamannya. Sifat Neza yang seperti itu juga mirip dengan sifat Luffy dalam cerita One Piece, Luffy dikenal memiliki sifat yang pemberani, dirinya juga sering memberontak apalagi kalau melihat kesewenang-wenangan seperti yang pernah dilakukan oleh Krokodil dan Doflamingo. Neza diceritakan pernah melawan Raja Naga dan anak-anaknya karena mereka seringkali meminta tumbal anak-anak hidup. Jika dihubungkan dengan One Piece, kisah Neza lagi-lagi mirip sekali dengan kisah Luffy. Luffy juga diceritakan melawan para naga yaitu kaum Naga Langit Tenryubito. Luffy melawan para Tenryubito karena mereka memiliki sifat yang sewenang-wenang dan sama seperti sifat Krokodil dan Doflamingo yang sebelumnya. Suatu ketika, Neza pada akhirnya meninggal dunia, tidak lama setelah kematiannya, Neza dibangkitkan kembali oleh gurunya dengan menggunakan akar tumbuh-tumbuhan teratai. Jika dihubungkan dengan Luffy, tumbuhan teratai akan relate dengan karet karena karet juga bisa berasal dari getah tumbuh-tumbuhan atau pohon. Oke cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng. Sayonara, matane.